hai semuanya assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin menu masakan modal 15 ribu dan kira-kira aku bisa masak apa aja, jangan lupa tontonin videonya sampai habis untuk yang baru mampir jangan lupa untuk klik dulu subscribe video ini, like, komen dan juga klik lonceng notifikasinya, yang pertama aku lagi ke warung sayur yang ada di depan tempat aku dan ini mau beli kue dulu karena kita belum sarapan karena aku belum belanja bulanan atau belum ada stok di kulkas udah pada habis juga, jadi aku mau belanja aja di warung sayur terus gak ada planning hari ini mau masak apa di tukang sayur ada kangkung mau aku ambil aja kangkung sisa 3 ikut, jadi semalam suami aku tuh ngajakin belanja sayur ke pasar hari ini cuma karena kita ternyata repot banget, dan akhirnya gak jadi yaudah aku beli sayur di depan aja terus aku belum sarapan jadi ini beli kue, ada kue-kue juga cuma gak banyak, dan ternyata ini tuh enak banget harganya 1000 rupiah jual susu kedelai juga dan aku juga ini beli petai temen-temen, tapi ini gak untuk aku masak sekarang, nah akhirnya udah selesai kita pilih-pilih, ini aku mau pulang aku ngajak anak aku ya anak aku tuh ada dua cuma yang satu lagi sama ayahnya masih tidur, nah jadi untuk belanjahan tadi aku beli petai 2000, terus beli masako mecin, sama ini beli kangkung, harganya 2000 rupiah untuk 3 ikut terus harga bawang juga lagi murah banget ini 5000, dapet banyak banget untuk aku yang jarang masak ribet-ribet, paling aku tuh beli bawang cuma untuk tumis-tumis, atau masak simple-simple yang pakainya cuma 4-5 biji aja ini untuk kangkungnya mau aku siangin gitu ya, mau dipotong-potong dan ini kangkungnya mudah-mudah ya temen-temen, walaupun agak layu, gak apa-apa karena dicuci, dibersihin juga pasti sayurnya bakal bagus lagi, nah oke lanjut, disini mau aku iris-iris untuk bawang-bawangnya, aku pakai bawang merah bawang putih, udah aku cuci ya temen-temen karena aku repot, jadi kalau masak aku yang simple-simple aja ini aku iris-iris 3 bawang merah dan juga 2 bawang putih terus aku juga pakai cabai tadi di ibu sayurnya cabainya juga udah habis temen-temen, nah oke lanjut disini aku mau siangin untuk kangkungnya nah ini kangkungnya walaupun udah layu-layu, gak apa-apa ya temen-temen ya tapi aku kaget aja gitu ternyata kangkung murah ya 2 ribu itu bisa dapet 3 ikat dan ini tuh lumayan banyak nah ini aku siangin semuanya sampai selesai udah gitu lanjut, aku mau tumis udah panasin minyak ini untuk bawang merah, bawang putih sama cabainya aku tumis-tumis aja kayak gini sebenernya masak tuh cepet dan simple ya temen-temen cuma yang bikin ribet kadang magernya, kadang repotnya nah ini udah ditumis terus aku pasukin juga untuk kangkungnya karena buru-buru banget, jadi kompornya gak aku kecilin kalian juga gak usah komen kenapa aku pake wajan ini mulu sebenernya ada wajan satu lagi cuma ini tuh enak temen-temen anti lengket dan nyucinya juga cepet banget aku pake saus tiram pake masako eh pake penyedep rasa terus pake micin juga sedikit pake kecap, gula garam, kayak gitulah pokoknya yang seimbang aja supaya enak nah untuk menu pertama aku 2 ribu rupiah untuk kangkung tiga ikat kalau bumbu-bumbu itu gak termasuk ya temen-temen karena itu keitungnya stok ini udah selesai mau aku tambahin tomat cuma sedikit aja supaya nanti kangkungnya tuh gak terlalu asem gitu temen-temen ini lanjut aku mau masak-masak-masak sampai selesai aja nah kalian nonton video aku lagi pada ngapain nih terus hari ini kalian masak menu apa kalau aku sebagai ibu-ibu tetep tim yang suka kerepotan pagi hari temen-temen aku juga tim yang suka bingung mau masak apa tapi karena belakangan ini aku lagi jarang masak makanya aku juga jarang untuk bingungnya nah oke untuk menu selanjutnya aku pake 2 telur ini mau bikin telur dadar 2 telur tuh harganya 4 ribu rupiah kalau di warung cuma karena aku tuh belinya setengah kilo jadi memang lebih banyak ya gitu ataupun udah ada stoknya kalau aku untuk anak aku tuh biasanya masak ayam kalau gak ada ayam ya kita beli kayak chicken atau lain-lain nah kalau enggak bikin sayur sop gitu pake kuah sayur sama wortelnya aja anak aku mau kalau enggak ya pake telur dadar aja yang simple kayak gini ini tuh bikin telur sekalian untuk aku dan suami aku pake 2 nah udah gitu tinggal dikocok-kocok aja kayak gini dan kalau misalkan ada tukang bahso itu beli bahso sih temen-temen jadi makan pake bahso gitu tapi walaupun serepot apapun aku usahakan untuk masak karena kayaknya kalau masak lebih puas aja gitu dan lebih sesuai sama lidah kita kalau masak juga bisa nambah sih temen-temen nah ini anak aku selalu pengen ikutan masak karena katanya dapurnya udah bagus gitu udah rapih bu jadi aku pengen ikutan masak terus ini lanjut aku lagi dadar telurnya udah mateng dan sambil aku lap-lap untuk dapurnya nah disini juga aku mau iris-iris lagi untuk bawangnya bawang putih bawang merah sama cabai ya ampun menu masakan aku kayak gini-gini doang ya temen-temen tapi asli ini tuh enak banget dan aku rasa ini tuh lebih enak daripada aku harus beli di wartak sebenernya wartak juga enak sih temen-temen cuma memang selera orang kan beda-beda ya lanjut disini aku ada udang kemarin beli udang tuh 10 ribu cuma setengahnya udah dimasak untuk mie nah ini tinggal setengah lagi berarti setengah ini tuh 5 ribu ya nah disini aku mau siapin untuk asem jawa jadi asem jawanya tuh dibikin air gitu nah udah panas minyaknya tinggal kita ceburin aja untuk udangnya ditumis-tumis sebentar kayak gini udangnya tuh lumayan gede-gede sih tapi karena ini stoknya tinggal sedikit jadi sayang banget ya kalau banyak tuh pasti lebih enak gitu yaudah karena hari ini tuh ngabisin stok yang ada dan besok insyaallah baru belanja jangan lupa tontonin video aku besok ya kalian udah nontonin video aku yang mana aja nih jangan lupa tontonin video-video aku sebelumnya ya nah aku juga udah tambahin untuk air asem jawanya terus pakein bumbu-bumbu juga kayak tadi lah gitu pake gula garam tapi kalau aku ini cuma pake gula garam sama macin aja ya soalnya ibu aku tuh suka masak ini temen-temen nah ini setelah airnya lumayan kering terus tinggal kita tambahin lagi untuk minyaknya kalau di kampung aku ini tuh disebutnya goreng udang asem gitu temen-temen goreng asem udang nah udah gitu tinggal ditumis-tumis lagi kayak gini terus tunggu agak menyusut lagi sedikit pokoknya ini tuh enak banget temen-temen nah untuk rasanya tuh asem, manis karena aku pake gula juga sedikit, gurih terus aku tuh gak pedes karena cabainya cuma sedikit aja kalau kalian mau pedes tinggal ditambahin aja temen-temen cuma aku tuh gak pake kecap-kecap ya karena memang resepnya tuh gak pake kecap-kecapan gitu supaya nanti rasanya tuh ciri khas gitu temen-temen alhamdulillah untuk menu ini tuh udah jadi menu hari ini ada udang goreng asem itu modal 5 ribu terus ada telur juga modalnya 4 ribu pokoknya tanpa bumbu ya temen-temen dihitungnya tapi alhamdulillah banget sih menurut aku ini puas banget oke lanjut ini menu ketiga aku tumis kangkung dengan modal 2 ribu rupiah tapi alhamdulillah ini jadi masakan yang enak banget dan bener-bener ngabisin nasi ini akhirnya sekali makan sih temen-temen karena kita tuh kalo makan eh kalo bikin masakan enak ya pasti kalo kita belum kenyang kita makan aja sampe habis nah ini menu aku hari ini 15 ribu hitung lah gitu ya temen-temen untuk telur 4 ribu rupiah terus juga untuk udang 5 ribu rupiah dan untuk kangkung itu 2 ribu rupiah jadi 11 ribu untuk sisanya ya untuk bumbu-bumbu gitu lah temen-temen nah ini untuk nasinya udah mateng kalo nasi tadi pagi suami aku yang masak jadi biasanya memang kalo pagi hari tuh suami aku bantu masak nasi terus juga suami aku yang cuci piring pokoknya mah kita bagi tugas gitu lah temen-temen nah makasih banyak ya kalian udah nontonin video ini semoga video aku bermanfaat dan pastiin kalian udah klik lonceng notifikasi dan subscribe jangan lupa untuk tontonin video aku lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati